Halo, selamat pagi Schoolers. Oke, terpantau lumayan banyak yang udah join Zoom-nya nih. Di sini ada 25 partisipan yang udah bergabung nih di hari ini. Wah, tapi meskipun udah rame nih ya guys, mungkin kurang berasa gitu ya pertemuan kita hari ini melalui Zoom kalau misalkan teman-teman itu nggak saling menatap satu sama lain. Jadi boleh nih bagi teman-teman yang di Sabtu pagi hari ini mungkin udah mandi atau mungkin nggak ada kendala apapun bisa on-camp ya teman-teman dengan menggunakan virtual background yang telah dikirimkan oleh Panitia School Fest melalui WhatsApp Group. Dan bagi teman-teman semua dimohon juga untuk mengganti display namenya terlebih dahulu nih untuk peserta dengan format peserta underscore nama lengkap. Misalkan peserta underscore Fahmi gitu ya. Boleh nama panggilan, boleh nama lengkap, tapi jangan nama alias atau nama enim ya guys. Oke, mungkin teman-teman sambil nunggu teman-teman yang lainnya datang gitu ya. Yuk yuk boleh banget nih diajakin gitu ya teman-teman sesirkelnya mungkin yang kemarin juga daftar bareng gitu ya. Udah isi form registrasi tapi dilihat belum ada di sini. Nah boleh yuk dicolek-colek dulu di WhatsApp, di Instagram, di TikTok, dimanapun. Boleh nih teman-teman diajakin dulu teman-temannya. Dan sambil menunggu mungkin ya kayak teman-teman yang lain pada hadir. Aku mau cek ombak dulu nih untuk para peserta gitu ya. Aku mau nanya-nanya dulu nih, kira-kira teman-teman di sini nih pada kelas berapa sih teman-teman? Apakah kelas 10, kelas 11, kelas 12 atau teman-teman udah lulus mungkin ya. Atau mungkin teman-teman gap year juga no worries. Aku mau tahu nih gimana nih teman-teman bisa di drop di kolom komen nih teman-teman. Teman-teman nih kelas 12, 11, 10 atau teman-teman lagi gap year gitu ya. Sudah sedang mempersiapkan untuk tahun depan SNBT-nya. Oke semi gap year sambil kuliah ada. Kelas 11, 12, kelas 10 ada nggak nih? Aku lihat apakah ada nih yang semangatnya dari kelas 10 udah membara. Oke 12, banyak kan di sini. Oke gap year no worries ya guys. Meskipun gap year semoga kita di tahun 2023 tuh rezeki kalian ya guys bisa masuk PTN impian kalian. Aku sangat apresiasi banget nih bagi teman-teman yang kelas 10, 11, 12 dan juga semi gap year nih yang udah hadir gitu ya di Sabtu pagi hari ini. Yang mungkin harusnya berleha-leha atau rebahan gitu ya sambil scroll-scroll sosial media. Ya tapi teman-teman itu udah meluangkan waktu untuk sedikit lebih maju gitu ya untuk mempersiapkan SNBT 2023. Oke tadi kan udah kelasnya ya. Mungkin aku mau cek ombak untuk daerahnya nih. Aku pengen lihat apakah beragam dari Jawa ada, Sumatera ada. Nah boleh yuk di drop untuk domisili kalian lagi di mana gitu. Apakah di kota apa tuh? Pekanbarukah, Palembang, apakah ada di Kalimantan juga, Pontianak atau Jakarta kebanyakan? Yuk ramein komen-komennya dulu teman-teman. Temanggung, Jateng, Jakarta, Bekasi hadir. Uriau, jauh juga. Jawa Timur, Malang. Oke ada uang Malang, Jatim, Semarang, Garut. Uh rame ya. Intinya bermacam-macam kita di sini. Lumayan ya kita bisa bertemu dengan teman-teman dari berbagai penjuru wilayah Indonesia. Nah mungkin terakhir nih teman-teman. Aku mau nanya gitu ya bagi teman-teman semua di sini. Kira-kira teman-teman ini udah kebayang belum impian jurusan teman-teman atau UNIF gitu ya. Yang mau teman-teman masuki di 2023 itu di mana nih? Siapa tahu kita bisa berdoa bersama gitu ya untuk mengaminkan doa teman-teman. Yuk langsung di-drop aja di kolom komen Zoom hari ini. Oh kurikulum teknologi pendidikan. Oke menarik. Ada lagi nih teman-teman? Oh ilkom. Oke apakah ada yang kedokteran? Aktuaria, agroteknologi, baik. Farmasi, FK. Uh banyak ya pejuang FK. Manajemen ada, farmasi. Uh banyak ya FK-FK. Oke ada lagi teman-teman yang di mungkin ada yang manajemen mungkin aku di keperawatan. Oke semoga gitu ya impian-impian kita jurusan-jurusan yang kita inginkan gitu ya teman-teman bisa gitu ya. Berhasil untuk menembus gitu ya seleksi di tahun 2023 ini. Baik jalur SNBP, SNBT ataupun mungkin mandiri. Semua tergantung reseki lagi gitu ya. Jadi banyakin juga nih ya selain usahanya juga doanya juga ya teman-teman. Karena jalur langit itu juga bekerja gitu ya. Kalau misalkan masalah-masalah gini. Oke ada yang manajemen juga. Oke macam-macam ya. Jadi ada anak IPA, IPS, bahasa di sini ada semua ya di pagi ini. Karena kan SNBT itu udah cukup general gitu ya teman-teman. Untuk tahun 2023 kan cuma TPS gitu ya sesuai dengan tema kita hari ini. Oke mungkin kita akan langsung mulai aja. Karena udah lumayan banyak nih di sini yang terpantau sudah hadir. Ada 50 orang. Jadi izinkan aku untuk memulai ya teman-teman untuk acara hari ini. Oke bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi schoolers. Gimana nih kabar kalian hari ini di sana nih? Apakah hujan, apakah cerah lagi? Di apa nih kalian boleh yuk di drop di kolom komen gitu ya. Tapi hopefully teman-teman yang hadir di sini dalam keadaan baik gitu ya. Sehat, just money maupun rohani. Puji syukur nih kaderat Tuhan yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu nih schoolers. Dan berkumpul hari ini dalam School Fest event. Discuss with a series part 3 yang berkolaborasi dengan Bimbel Tridaya. Dengan topik donkrak skor SNBT 2023 dengan menguasai TPS. Oke pertama-tama isikan MC nih ya mengucapkan selamat pagi. Dan juga terima kasih kepada Kak Dila dan juga Miss Merita nih. Selaku achievement dan kurikulum tim dari Bimbel Tridaya. Yang akan menjadi narasumber kita nih teman-teman di hari ini. Yang kedua juga untuk teman-teman panitia dari School Fest. Dan juga Bimbel Tridaya yang telah mempersiapkan acara hari ini. Dan terakhir mewakili School Fest dan juga Bimbel Tridaya. Kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua nih yang sudah mendaftar. Dan juga hadir gitu ya pada event School Fest Discuss with a series di Sabtu pagi hari ini. Oke mungkin dari tadi teman-teman terheran-heran gitu ya. Ini siapa gitu ya walaupun ada sih di display namenya mungkin ya namanya. Nah mungkin izinkan aku juga untuk perkenalan. Cuma perkenalan aku mungkin beda gitu ya. Dari MC-MC yang lain kan cuma ya tak kenal maka tak sayang gitu-gitu aja kan. Perkenalkan nama aja gitu. Nah kalau aku akan berpantun nih di pagi hari ini. Biar teman-teman pada semangat. Jadi teman-teman boleh gitu ya ramein kolom chat dengan komentar cakep gitu ya saat aku berpantun. Oke langsung aja ya. Bunda Korla lagi minum kopi. Ditemani pemandangan pagi hari. Perkenalkan saya Fahmi Satria Aji. Setelah ku host di acara pagi ini. Cakep. Oke. Thank you ya teman-teman yang udah rame. Halo semuanya teman-teman di sini. Semoga udah pada fresh dan melek ya. Karena kita akan bahas soal-soal TPS. Jadi butuh fokus. Catatan harus disiapkan. Pokoknya kita akan belajar bareng. Tapi tetap seru ya teman-teman di pagi hari ini. Oke. Sebelum acara berlanjut. Ada baiknya gitu ya teman-teman. Kita berdoa. Agar keberjalan acara di pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Oke berdoa dapat dilanjutkan masing-masing. Oke schoolers tentunya agar keberjalan acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mungkin ada beberapa informasi yang mau aku sampaikan dulu nih sebelum kita mulai sesi kita di pagi hari ini gitu ya. Yang pertama untuk teman-teman semua dimohon untuk peserta ya untuk mengganti display name zoom kalian menjadi format peserta underscore nama lengkap. Misalkan peserta underscore Fahmi gak apa ya gak usah nama lengkap juga boleh. Yang penting itu diubah jadi peserta underscore nama kalian. Boleh nama panggilan atau nama lengkap. Tapi jangan nama mantan ya guys. Nanti tambah galau gitu di Sabtu pagi hari ini. Yang kedua peserta yang tidak berkendala gitu ya. Yang mungkin udah fresh udah mandi terus kayak koneksinya bagus. Diharapkan untuk on cam teman-teman dengan menggunakan virtual background. Yang sudah di-share oleh tim Panitia School Fest di WhatsApp group. Dan yang terakhir peserta juga dimohon aktif gitu ya teman-teman pada sesi kita hari ini gitu ya. Dan jika ada pertanyaan teman-teman boleh langsung drop aja dulu di komen chat box. Nanti akan dijawab gitu ya oleh narasumber kita. Dan bagi teman-teman juga tolong juga boleh nanti open mic. Tapi mungkin ketika dipersilahkan oleh MC. Jadi selain itu teman-teman diharapkan untuk jangan sampai bocor ya teman-teman mic-nya. Agar teman-teman yang lain juga bisa nih mendengarkan materi dari narasumber dengan maksimal. Nah itu aja teman-teman jangan lupa untuk tetap stay tune gitu ya. Sampai akhir. Karena aku jamin sih ini discuss with a series yang paling daging. Karena ini beneran insya Allah bermanfaat banget lah ya. Untuk persiapan kalian menuju SNBT 2023. Oke mungkin teman-teman disini udah pada gak sabar. Udah mempersiapkan catatannya. Udah mempersiapkan tabletnya atau laptopnya gitu ya. Untuk mencatat materi hari ini. Langsung aja mungkin kita sapa dulu gitu ya. Untuk dua narasumber kita pagi hari ini dari Bimbel Tridaya gitu ya. Ada Kak Dila dan juga Miss Merita. Apakah Kak Dila dan Miss Merita udah ada disini? Halo Kak Dila. Halo Miss Merita. Apakah ada di, sudah ada disana? Halo Kak Dila. Kak Miss Merita apakah sudah hadir? Kita sapa-sapa dulu nih teman-teman dari schoolers semua disini. Halo Kak Merita udah ada disitu ya Kak. Masih di unmute Kak. Halo Miss Merita. Apakah terdengar gitu suara Fahmi? Halo. Oke mungkin sepertinya ini ya. Oke ada kendala koneksi gitu ya. Dari narasumber kita di pagi hari ini. Oke gak apa-apa. Kita tunggu Miss Merita untuk hadir dulu. Nah sebelum itu teman-teman boleh nih mulai siap-siapin nyatanya dulu gitu ya. Dan mungkin siapin dulu mungkin ya kayak cemilanya minumannya di sebelahnya gitu ya. Karena kan kita akan di sesi hari ini mungkin cukup banyak gitu ya teman-teman. Ada dua sesi nih teman-teman. Sesi pertama kita bakalan bahas untuk materi terkait dengan ini literasi bahasa Indonesia. Dan yang kedua kita akan bahas terkait dengan penalaran umum dan juga kognitif. Dimana itu adalah salah satu materi atau section gitu ya yang akan ditampilkan atau diujikan di UTBK gitu ya. Jadi teman-teman diharapkan untuk tetap stay tune disini karena semuanya ini insya Allah bermanfaat. Nah apakah Miss Merita udah disana? Pagi Kak. Apakah nih kedengeran suaraku gak? Kedengeran Miss. Oke. Aman-aman. Udah siap Kak mungkin bisa sapa-sapa dulu nih schoolers dibagiannya. Iya nih Kak mungkin gak apa-apa kalau misalkan off-camp aja gitu. Jadi biar koneksinya mungkin gak jadi ini gitu ya. Masuk keluar terlempar di zoomnya. Tidak dong. Oke. Kak Pami denger aku gak? Yang sekarang? Dengar. Iya denger. Oh ya. Itu lumayan tiga bar berarti. Halo. Saya Merita. Akhirnya ya konek. Soalnya dari tadi suaranya putus-putus gitu. Seperti ini ya kurang lancar. Seperti apa namanya teh. Kayaknya emang cuacanya gak bagus. Rumah saya di gunung. Jadi agak inilah ya. Jadi gimana nih? Pertamanya kita ke bahasa Indo dulu. Oke. Kita sapa-sapa dulu ya Kak. Mungkin teman-teman schoolersnya dulu. Ya hilang lagi dah. Oke. Kalau Kak Dila mungkin belum ada ya di sini ya. Belum bergabung bersama kita ya Mas ya. Apakah Kak Dila udah ada? Mungkin aku sapa Kak Dila dulu ya. Kalau Kak Miss Merita. Oke. Sepertinya mungkin belum ada. Oke. Jadi mungkin untuk sesi pertama. Mungkin bisa dimulai dulu nih. Dari Miss Merita ya. Untuk di sesi pagi hari ini. Nah langsung aja mungkin untuk kesempatannya. Untuk Miss Merita dipersilahkan. Oke. Sebelumnya ini apa namanya ya teh? Aku akan share beberapa materi. Tapi kita akan kenalan dulu aja kali ya. Nah nama saya Merita. Saya tutor di Bimbel Tridaya. Saya mengajar bahasa. Nah karena bahasa itu adalah salah satu apa ya materi yang berkembang gitu ya. Jadi mungkin apa yang apa namanya itu materi yang kalian dapat di sekolah dulu. Ih sekarang sudah tidak mutahir. Atau misalnya kata-kata yang dulu tidak pernah ada di bahasa Indonesia. Sekarang ada. Nah itulah kenapa kalau yang namanya belajar bahasa Indonesia itu harus memerlukan kontinuitas. Terus menerus. Karena bahasa itu bukan sesuatu yang sangat nandiam saja. Lalu sampai saat ini sih ya. Kalian sebagai para pejuang apa namanya. Kita namanya aja udah ganti ya. Jadi SNBK apa ya. 2003. 2023 sorry. Sampai sekarang kita masih merabah-rabah apakah soalnya itu. Kan katanya tidak ada pelajaran yang lain. Apakah soalnya itu akan seperti tahun kemarin. Apakah akan seperti dua tahun yang lalu. Kayak gitu ya. Nah apa namanya. Sebagai janji nih pemerintah bilang katanya baru bulan depan akan reveal. Si apa namanya sistemnya akan seperti apa. Polanya akan seperti apa. Nah karena kita tidak mungkin menunggu sampai yaudah deh bulan depan aja. Nanti kan itu istilahnya startnya akan terlalu lambat ya. Kita akan mencuri start dari sekarang. Kita akan ngumpulin-ngumpulin info dulu nih. Dari sekarang gitu apa sih yang harus kita pelajari. Nah sebenarnya sih kalau apa namanya. Ini pertemuan kedua bahasa kalau anak tridaya. Mungkin ada yang pertama juga. Ada beberapa hal yang akan aku sampaikan dulu. By the way aku udah bisa share screen belum kak? Oke mungkin untuk tim Paniti ya. Boleh nih untuk diberikan akses co-host untuk Miss Merita ya. Minta tolong. Terima kasih. Jadi kita akan hari ini tuh kita akan fokusnya ke satu. Karena bahasa itu banyak sekali ya. Sepoko bahasanya hari ini kita akan satu nih ke menyunting tanda baca. Nah aku harap kalian bisa lihat juga ya serin aku ya. Kita lihat yang pertama deh. Sudah pada dengar belum sih soal pemutahkiran ejaan. Seperti yang tadi aku bahasa itu adalah sesuatu yang berkembang. Yang hari ini tidak ada mungkin besok ada. Kata-kata yang hari ini terdengar aneh. Hari ini tidak baku besok bisa baku. Nah kemarin pas bulan September ada pemutahiran di mana yang tadinya kita menggunakan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia itu beralih. Yang terbaru kita akan bilang lagi menjadi EYD. EYD dulu sebenarnya jaman aku sekolah ya kita pangainya EYD. EYD itu apa? EYD itu ejaan yang disempurnakan. Ini seri kelima. Nah ada beberapa hal sih ya yang berubahnya kayak gitu. Ini hal-hal yang signifikan saja. Kita akan meluruskan maksudnya takutnya ada yang belum tahu dan bulan kemarin saya pernah ada nih ngasih beberapa materi dan ternyata sudah tidak berlaku lagi untuk yang sekarang. Kita lihat yang pertama ya. Yang pertama itu untuk kata maha. Nah kemarin saya pernah bilang yang namanya maha untuk nama apa namanya nama Tuhan itu ada yang dipisah, ada yang disatukan. Dipisah ketika dia dirangkaikan dengan kata berimbuhan. Misal maha pengasih. Maha spasi pengasih. Tapi kemarin itu kita masih bilang kalau maha dirangkaikan dengan kata dasar maka disatukan dulu mah maha kuasa tanpa spasi kecuali maha esa. Karena maha esa sudah dipakai di apa namanya Pancasila dan tidak mungkin diubah-ubah kayak gitu ya. Nah sekarang kita akan menggunakan maha yang terbaru ini ternyata mau apapun kata rangkaiannya maha itu harus dipisah. Maha spasi kuasa. Sorry itu mahanya harusnya kapital ya. Kuasanya juga. Lalu misalnya maha esa. Maha spasi esa. Dengan mahanya kapital, esanya juga kapital. Lalu disini judul film ditulis miring bukan dengan tanda petik. Nah untuk yang kemarin untuk judul film masih boleh dengan tanda petik. Tapi sekarang itu harus disamakan, diseragamkan dia menggunakan tanda ditulis miring saja. Bagaimana jika ragam tulisan tangan? Nah kecuali kalau itu ya karena tulisan tangan itu terbatas itu maka huruf miringnya bisa diganti dengan apa namanya? Nah diganti dengan tanda petik. Tapi untuk tulisan ketik maka dipakainya dengan huruf miring saja. Lalu yang signifikan lain. Bilangan dengan dua kata atau lebih ditulis dengan angka. Kalau dulu pas kuebi kita nulis tiga 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 belas itu bisa nulisnya tiga belas. Nah karena masih dua kata tiga sama belas maka ditulis dengan huruf. Tapi kalau tiga puluh satu karena apa sih namanya tiga puluh satu itu terdiri dari tiga kata tiga puluh satu. Maka dipakai angka. Tapi untuk EYD5 hanya yang satu kata saja yang boleh ditulis dengan huruf. Jadi TIGAEMPATLIMA itu ditulis huruf. Tapi ketika sudah terdiri dari dua kata misal tiga belas maka itu harus ditulis dengan angka. Tidak boleh lagi dengan huruf. Lalu bagaimana jika ini dipakai di awal kalimat. Maka kita harus mengubah katanya. Contoh tiga belas anak menjadi korban gagal ginjal akut. Maka kalimat itu harus diubah menjadi misalnya gagal ginjal akut menjangkiti tiga belas anak. Dengan tiga belasnya ditulis angka gitu ya. Kok tiga puluh satu itu mamut lah. Dia harus ditulis angka karena terdirinya dari tiga kata. Lalu tanda titik dua dan titik itu dua-duanya boleh dipakai untuk memisahkan jam, menit, dan detik. Nah, jadi mau misalnya pukul 09.30 atau dengan cara penulisan 09.230 itu dua-duanya bisa diterima gitu. Untuk yang EYD seri lima. Next, ini ada lagi yang lainnya. Eh, sorry, sorry. Aku back dulu. Kalau setelah dirangkum kayaknya ini yang signifikan banget. Sisanya itu masih sama dengan yang lain kayak gitu ya. Jadi, kenapa sih bahasa temen ini berubah-rubah? Siapa sih yang mengubahnya kayak gitu ya? Karena bahasa itu sesuatu yang dinamis, dia mengikuti perkembangan zaman, maka ini tidak menutup kemungkinan. Nantipun akan ada kata-kata baru gitu ya. Sekarang, siapa yang menentukan? Nah, bahasa itu kan ada kongres ya. Jadi, setiap tahun atau misalnya ketika keadaan genting, itu biasanya ada kongres. Terus ada masukan dari masyarakat. Kata ini boleh masuk nggak di kamus kayak gitu. Atau nggak, kata ini sudah tidak mutahir. Mungkin bisa di bahasa Indonesia kan. Jadi, bisa masuk ke KBBI. Nah, itu adalah hasil dari kongres. Kayak misalnya kata, sekarang tuh apa ya? Paracetamol. Paracetamol itu dulu kita menggunakan kata paracetamol dengan buruk C. Lalu dimiringkan. Nah, sekarang kata paracetamol sudah menjadi bahasa Indonesia. Sudah boleh ditulis dengan bahasa Indonesia, tapi menggunakan huruf S. Kayak gitu. Jadi, kata-kata yang beredar di masyarakat itu akan dikaji. Ada kemungkinan mungkin kata apa ya? Misalnya kata jedai gitu. Mungkin suatu saat nanti itu akan menjadi baku. Padahal mungkin ketika pembentukannya yang namanya jedai itu iseng aja. Jepit badai gitu. Biar rambutnya badai. Atau mungkin ketika kalian suka lihat ada fenomena, apa namanya, Dilan KW. Dia pernah bilang, ya kalau ada yang nanya ini, apa namanya, model rambutnya. Bilang aja, Bang, potong cepmek. Cepmek apaan? Tapi, mungkin saja ketika seluruh masyarakat Indonesia menggunakannya, kata itu mungkin saja bisa masuk ke kamu sebagai model rambut yang seperti apa. Kayak gitu. Jadi, bahasa itu berkembang ya, guys. Jadi, tidak stuck. Contohnya yang tadi, maha kuasa aja ketika sesi pertama, saya masih bilang itu disatukan. Lalu, tiba-tiba sekarang keluar EYD 5, itu dibisah. Nah, hari ini, apa namanya, sebagai pengantar materi lah ya, kita akan kasihnya sedikit saja teaser ini. Yang pertama, tanda baca, lalu sama daftar pustaka. Dua aja sih sebenarnya.